Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para pecinta Sinetron Love Story The Series dimanapun anda berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rizkinya Oke guys balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron Love Story The Series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Yang dimana di adegan awal kita pun diperlihatkan Nampaknya Arman pun sudah mulai mengakui Dimana ketika Arman bilang dan memberitahu kepada Emily pada saat itu Ketika ia berbaring di sebuah rumah sakit Dan disitu Emily pun mendapatkan sebuah telepon Ataupun video call dari Arga Dana Yang memang nampaknya disini Arman pun harus mengakui Kalau semua dalang dibalik Sengketa tanah yang ada di sentul tersebut Yang mengakibatkan korban dari Faisal Begitu juga dengan Ustadz Jeffrey Atas pengeroyokan preman-preman suruhan dari Arman Nampaknya disini Arga Dana pun semakin kesal dengan perlakuan si Arman ini Karena memang tanpa pengetahuan dirinya Arga Dana disini Arman pun semauanat dan bisa bertingkah sesuka hatinya Nampaknya disini Arman pun sudah mengakui Kalau dirinya adalah bos dari perusahaan Arga Group tersebut Dan kemungkinan besar disini Arga Dana pun sangatlah begitu murka Dengan perlakuan Arman Yang memang nampaknya disini Arga Dana pun tidak akan pernah diam Yang pada akhirnya Arman pun disini akan dihabisi sudah oleh Arga Dana Lantas apakah kali ini memang benar Arga Dana pun akan menjebloskan Arman ke dalam sebuah penjara Nah Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Tolong bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar Sinetron Love Story The Series untuk episode selanjutnya Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Nah guys disini Bang Mimin akan mengabsen Dari kota mana saja kah Para penggemar, para pecinta, para fans Setia Love Story The Series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Agar kita selaku para pecinta Sinetron ini Mudah-mudahan kedepannya Sinetron ini bisa diperpanjang lagi Episodenya dan tidak muter-muter Untuk sebuah alur ceritanya Dan kita masuk saja di adegan awal guys Nampaknya disini terlihatlah pada saat itu Kesedihan dari Anita yang memang Anita pun harus menangis histeris Dimana dia pun harus diponis Harus kakinya pun diaputasi Sehingga kakinya pun akan menghilang Yang satu karena memang akibat perbuatannya sendiri Disitu Anita pun melakukan Sesuatu video call terhadap Maudie Yang memang nampaknya Maudie pun sudah mulai merasa kesal Dengan perlakuan Anita tersebut Karena memang Anita disini Tidak pernah menghargai perasaan Maudie Yang memang pada saat itu ketika Anita Bertindak jahat terhadap Kay Yang memang nampaknya Maudie pun sangat bingung sekali Siapakah penculik baby Kay pada saat itu Dan pada akhirnya disini Maudie pun mengetahui kalau dalam penculikan tersebut adalah si Anita Itu membuat Maudie pun disini semakin kesal Dengan perlakuan mamanya tersebut Yang tega-teganya terhadap anaknya Walaupun itu juga ini adalah sebuah momen Dimana anak yang harus bisa durhaka terhadap orang tuanya Tentunya kali ini ketika Anita pun meminta tolong kepada Maudie Pada saat itu Dimana Maudie pun sedang sibuk bekerja Karena Maudie pun disini sedang mengurus karyawan-karyawannya Dimana Maudie pun harus membagikan sebuah TAR Kepada staf-staf yang lain Disitu Anita pun sempat saja menelpon dan meminta tolong Kepada Maudie Agar supaya Maudie pun tidak mengikhlaskan mamanya Untuk diaputasi kakinya tersebut Namun terlihat juga guys Dan senampaknya kemarin Si Maudie pun sempat saja tidak mau menerima telepon lagi dari si Anita Dan pada waktu itu juga si Maudie langsung saja mematikan handphonenya Karena memang disini Maudie sangatlah begitu kesal dengan perlakuan mamanya tersebut Dan inilah akibatnya Nasib dari si Anita yang harus memang mengalami nasib malang dan sedih Sekali tanpa adanya seorang anak yang ada di sampingnya Dan geser juga di adegan lain guys Nampaknya disini terlihatlah pada saat itu Dr. Dilan Yang memang nampaknya Dr. Dilan pun disitu sedang mengorder coffee Coffee yang memang coffee lock story tersebut adalah coffee latacan Yang mungkin sangatlah begitu viral Dimana nantinya disini ketika Dr. Dilan pun akan membayar coffee tersebut Nampaknya disini Madina pun menerima uang tersebut Namun nampaknya uang itu pun sangatlah begitu berlebihan Yang memang nampaknya Dr. Dilan pun hanya berkeniatan ingin memberikan uang tersebut Sisanya kepada staff yang lain Karena kemungkinan besar disini Dr. Dilan pun sangatlah berbesar hati Yang memang nampaknya kebaikan ini yang membuat Madin pun semakin tersenyum Dan terlihat juga guys nampaknya disitu Atar yang memang melihat kejadian tersebut Atar pun sempat saja terdiam karena ia pun merasa kesal Akibat rasa cemburu butanya terhadap si Madina begitu juga dengan Dr. Dilan Nampaknya Atar pun mulai merasa kalau dirinya itu merasakan rasa cinta terhadap Madina Karena memang nampaknya Madina juga sangat begitu bahagia senyum-senyum bersama Dr. Dilan pada saat itu Dan Atar juga sempat membilang dan mengungkapkan dalam hatinya Bahwasannya Madina itu cinta mati terhadap dirinya Dan Atar juga yakin bahwasannya Madina tidak akan pernah pindah ke lain hati Tentu ini adalah sifat ataupun keinginan dari Atar sendiri Dan bahkan Atar pun sangat begitu mencintai Madina Disitu Atar pun sangat terlalu percaya diri Dan semoga saja karena memang ini memang benar Untuk Madina bisa mencintai dan bisa berharap terhadap Atar Nah guys untuk bisa diprediksikan hari ini Nampaknya kekesalan Argana pun semakin memuncak Ketika Argana pun mulai mengetahui siapakah Dalang dibalik sengketa tanah yang akan dibangun oleh dirinya Dan bahkan disini Argana pun akan menjebloskan Arman ke dalam sebuah penjara Semoga Emily juga bisa tersadar Kalau Dalang semua ini kalau dirinya juga terhasut oleh ucapan dari si Arman ini Lantas seperti apakah alur ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton